3 suku tertua di Indonesia Halo guys, semoga sehat-sehat selalu ya guys Sebelum ya terima kasih sudah mampir ke channel Sihni 5 yang berisi tentang fakta-fakta menarik di dunia guys Mari kita mengenal 3 suku tertua di Indonesia guys Sebenarnya ada banyak sekali suku di Indonesia ini Salah satunya ini guys 1. Suku Wajak Suku Wajak merupakan suku yang awal datang ke Indonesia tepatnya di Jawa Timur Suku Wajak datang dengan menghuni desa Wajak di Telungagung, Jawa Timur sekitar 500 sampai 1 juta tahun yang lalu Suku Wajak disebut suku tertua di Indonesia karena berdasarkan hasil penemuan kerengka fosil manusia purba yaitu homo sapiens wajakensis Namun suku ini hilang sekitar 20 ribu tahun yang lalu tepatnya setelah letusan dahsyat Gunung Toba Ada yang bilang suku ini pindah ke Jepang pusunya Pulau Ainu dan Jumono namun tidak ada kepastian teori tersebut 2. Suku Kerinci Suku Kerinci atau yang dikenal suku Kincai merupakan suku tertua di Indonesia yang tinggal di Sumatera dataran tinggi Jambi Para ahli menyimpulkan suku ini datang ke Indonesia 10 ribu tahun yang lalu sayangnya belum ada informasi masuk dalam golongan ras apa lantaran sudah terjadi peleburan dengan ras lain Asal-usul suku Kerinci yaitu dari Proto-Melayers atau dikenal sebagai Melayu Tua yang bermigrasi sekitar 400 sebelum Masehi Salah satu kelompok itu kemudian menuju Kerinci dan menetap di sana hingga saat ini 3. Suku Gayo Suku Gayo merupakan suku tertua yang mendiami dataran tinggi Gayo di wilayah tengah provinsi Aceh Suku ini terbolong ras Proto Melayu-Melayu Tua Diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi Saat ini, suku Gayo menjadi penduduk mayoritas di 3 kabupaten Yaki, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Loes Sebagia di antaranya menetap di Kecamatan Serbajadi, Penaron, dan Simpangjeni, Aceh Timur Sekian 3 suku tertua di Indonesia ya guys Terima kasih sudah mampir ke channel Sihni 5 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih.